Pandemi COVID-19 telah menciptakan kesadaran tentang perlunya arsitektur kesehatan yang kuat dan komprehensif untuk menghadapi situasi darurat, menciptakan kesiap siagaan agar tercipta masyarakat yang tangguh. Proses menuju cita-cita ini bisa dimulai dengan mengelola ratusan juta data genomik yang terkumpul selama pandemi. Terkait hal tersebut, dua menteri berpendapat sudah saatnya Indonesia mengembangkan pusat kesehatan bertaraf internasional dan sepakat Bali sebagai lokasi yang tepat untuk pusat kesehatan internasional tersebut. Demikian mengemuka dalam diskusi yang mengupas tentang persiapan arsitektur kesehatan yang dibahas dalam Trihita Karana THK Forum Road to G20 yang dipantau secara virtual. Dengan tema Global Health Architecture, Bali for the World on Health, Resilience and Happiness, Research Innovation, Healthcare and Finance Ecosystem. Sejumlah panelis dihadirkan baik secara daring maupun luring. Topik yang didiskusikan antara lain pembangunan infrastruktur kesehatan berupa fasilitas kesehatan berkelas dunia, pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, pembiayaan riset kesehatan dan genomik, inovasi dalam pengiriman obat dan akses perawatan kesehatan, dan pemanfaatan inovasi digital untuk menciptakan ekosistem kesehatan global. Dalam diskusi, hadir dua menteri yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sandikin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Keduanya sepakat bahwa Bali merupakan lokasi yang tepat untuk mengembangkan pusat kesehatan bertaraf internasional. Budi mengatakan pandemi telah menciptakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengolah ratusan juta data genomik yang akan digunakan sebagai basis penelitian untuk menciptakan inovasi kesehatan agar tumbuh generasi yang lebih sehat di masa mendatang. Budi menyatakan bahwa salah satu pusat untuk mengembangkan riset genomik adalah di Bali. Sejalan dengan peta Jalan Ekonomi Kerti Bali yang diluncurkan 3 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi di Bali. Sebagai implementasi dari peta Jalan Ekonomi Kerti Bali tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan beberapa upaya untuk mengolah data genomik tersebut. Misalnya membangun pusat riset genomik di Universitas Udayana dan melakukan pertemuan dengan East Venture untuk mendukung bio-research di Bali. Sandiaga juga mendukung konsep medical tourism sebagai salah satu pemulihan sektor pariwisata yang sangat terdampak akibat pandemi. Terlebih, industri pariwisata saat ini juga telah menerapkan konsep cleanliness, health, safety, dan environment sustainability. Di akhir diskusi disimpulkan berbagai inisiatif terkait pembangunan arsitektur kesehatan ini memerlukan kolaborasi berbagai pihak-pihak termasuk pemerintah, praktisi kesehatan, industri kesehatan dan farmasi, kelompok investor dan keuangan, asosiasi kesehatan dan rumah sakit untuk bisa mencapai arsitektur kesehatan yang dicita-citakan. Diyah Dewi Bali Pos melaporkan.